Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan CQR pada kesempatan kali ini saya akan membuat olahan dari sukon yang bisa dijadikan lauk untuk teman makan nasi ataupun dinikmati sebagai gadon juga enak nah, bagi teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai jangan lupa subscribe, like, dan komen ya nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya saya gunakan 500 gram sukun yang sudah dibersihkan 250 gram tempe kedele saya potong-potong menjadi beberapa bagian sukun dan tempe kedele saya kukus sampai sukun matang dan terasa empuk sambil menunggu bahan yang dikukus matang saya siapkan bumbunya disini saya akan menghaluskan 5 siung bawang merah 3 siung bawang putih saya tambahkan sedikit garam untuk garam nanti dicek rasa jika kurang bisa ditambah saya tambahkan juga dengan cabai rawit untuk penggunaan cabai rawit bisa disesuaikan dengan selera jika kalian tidak menghendaki bergede dengan rasa pedas maka kalian bisa tidak menggunakan cabai selanjutnya saya haluskan bumbu dengan cara saya ulek kalian bisa juga menghaluskan dengan blender setelah sukun yang dikukus dirasa empuk artinya sudah matang bisa diangkat dalam keadaan sukun dan tempe masih panas tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan tambahkan juga penyedap rasa secukupnya lada bubuk 1 saset kemudian ini akan saya haluskan dengan saya tumbuk teman-teman bisa menggunakan alat bantu apapun untuk menghaluskan sukun dan tempe yang sudah dikukus ini jangan lupa selama menghaluskan ini sesekali dibalik-balik dan diaduk supaya bumbu dapat tercampur rata setelah adonan dirasa halus tambahkan 2 batang seledri dan 2 batang daun bawang perai ke dalam adonan kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata bagi teman-teman yang baru bergabung dengan CQR Channel saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung jangan lupa subscribe, like, dan komen ya nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya berikutnya selanjutnya adonan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil agak pepih disini saya membuat bulatan yang beratnya kurang lebih 50 gram jangan lupa adonan sambil ditekan-tekan atau dikepal-kepal supaya tidak hancur ketika digoreng lakukan hal yang sama sampai semua adonan habis pecahkan 2 butir telur dan kocok lepas selanjutnya goreng pergedal sukun tempe kedalik ini dengan api sedang cenderung kecil selama menggoreng hindarkan terlalu sering membalik pergedal supaya tidak hancur cukup dengan sekali balik saja goreng pergedal sampai berwarna kuning kecoklatan setelah berwarna kuning kecoklatan angkat pergedal dan tiriskan perlu diketahui untuk satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 20 buah pergedal yang masing-masing beratnya 50 gram ketika belum digoreng pergedal sukun tempe kedalik ini sangat cocok untuk teman makan nasi tetapi jika dinikmati hanya dijadikan gardon juga enak terima kasih telah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat bagi teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe, like, dan komen ya jika kalian merasa video ini bagus dan bermanfaat silakan kalian share ke teman-teman yang lain jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya sampai bertemu lagi di video lain dengan resep yang tidak kalah menarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati